Ya sebetulnya kalau penjelasan itu sudah melihat sendiri di gudung, penjelasan sendiri bagaimana tiga menteri. Dan itu kan terbuka. Di Instagram mumpul di itu kita berbuka. Jadi gak boleh menunjukkan, gak boleh bertanya lagi. Tapi biasa sengaja orang yang bekerja sama orang-orang yang biasanya jadinya yang mencoba. Yang pasti bisa bekerja sama dengan kita, karena kita perlu bertemu dengan kekurangan, kita gak sempurna, makanya kita butuh. Makanya kekurangan-kekurangan kita yang bisa memahami kekurangan kita ya pasti bisa bekerja sama. Kita sama dengan orang lain untuk berdua mereka. Akhirnya ketika Mas Aneng dengan keluarga memberikan treatment yang baik, apakah memang pekerjaannya juga lebih baik gak sih Mas? Akhirnya yang Mas lihat gitu. Ya coba lihat sendiri aja bagaimana utang kemarin dengan jadinya. Tapi buat anak-anak sendiri, kepemilihan buat yang masuk itu itu diberjakan sih Mas? Biasa kayak diseleksi atau berjakan buat anak-anak? Ya aku bilang tadi, tetap bawa apa yang akan kerja dengan kita melalui seleksi yang maksudnya udah masuk. Seleksi itu udah mesti masuk. Itu lumrah. Tapi sejauh ini Mas mungkin kayak asisten-asisten gitu ya, ada konflen-konflen gak juga sih, gak dari anak-anak harus kerjaannya Mas? Jadi pekerjaan kenapa kita bersama-sama, karena saling menutupkan, karena memang dengan bersama juga masih ada kekurangan. Ya segala kekurangan kita berkata-kata proyong menyerang. Mas Anang, ini kan melihat ada informasi bahwasannya Atan ini lagi kena kasus lagi nih Mas. Dalam arti pemberitaan lagi ya, yang mengatakan bahwasannya ibunya nih ditagi utang gitu. Maksudnya kalau dari Mas Anang sendiri, supportnya gimana Mas, mendengar hal tersebut? Itu aku bilang, ranah yang memang terus terang tuh, kita gak mengerti dan memahaminya. Gimana aku mau aja dengar sih. Tapi ada cobaan-cobaan yang datang Mas. Secara keluarga, ya kita pasti support. Apapun yang akan diperjuangkan nanti atau diperjelaskan, ya kita mesti support sebagai sama-sama keluarga kan besan. Iya. Jadi Mas Anang menghadapi semua cobaan ini Mas Mas, selalu ada cobaan apalagi kemarin awal-awal. Gak apa-apa, hidup cobaan. Kalau gak bisa dicoba, ya kita gak mengeluarkan. Jadi kayak memaknai-nya seperti apa sih Mas? Ya tadi aku coba sih. Maksudnya terpahannya itu dalam arti kita buat jadi lebih tenang atau gimana? Hidup cobaan. Kalau mau mengerti bahasa itu, ya jelaskan sendiri. Kan bisa dipaknai. Tapi akhirnya kasih masukkan juga ke Anda sendiri mungkin buat... Menyelesaikan masalahnya atau gimana Mas? Apapun kita keluarga, kalau memang untuk didiskusikan bersama-sama, ya pasti kita open juga. Gak mungkin. Maksudnya ini ada dari Aurel, bedah-bedah yang sekeluarga... Cerita gitu Mas atas? Sampai hari ini aku belum tahu. Berarti Aurel dan Ata belum menyelesaikan... Nah itu Rana nya Aurel dan Ata. Mas setelah. Kemarin Aja kan mereka sudah tahu pacaran. Mungkin seperti apa? Mungkin dia kan baru pulang dari Dubai, langsung ke... Ya iya lah namanya pacaran, belum diseskan gitu. Sekalang belum meragui, Pak. Tapi sempat minta izinnya gimana kan? Mungkin dari keluarga juga kan sekarang keadaan lagi ini mungkin izin buat... Kalau dia udah dewasa. Maksudnya agak worry gak sih Mas? Karena kan ke luar pulau itu. Udah dewasa. Udah dewasa. Ya. Tapi ngeliat dari orang sendiri kan itu... Dia kan nabung juga buat menyenangkan pacarnya. Iya makanya dia sudah punya cara sendiri menyelesaikan problemnya sendiri. Menggapai cita-citanya. Kita kan orang tua mengalasi. Kalau memang bertanya seperti apa, kita jawab. Kita beri kata murah-murah. Ini sih, Pak. Tapi sempat curhat masih hasil mungkin... Mau ngikutin cepat-cepat misi opakannya. Itu kan dia yang menentukan. Dia lagi-lagi. Itu kalau dari Mas Anang sendiri gimana sih? Eh kadang apa katanya dia? Berarti anak-anang di bencang-bencang pemilih ya. Ya itu pastilah. Gak bisa loh kita memaksakan toko. Ya tapi kan ada berapa kadang-kadang orang tua kan ingin anaknya seperti ini. Itu gak ada. Ini sudah era yang cukup modern. Dan informasi pun sedemikian lebar di Indonesia untuk diakses oleh Asriel dan anak-anak kita. Justru kita pegang rambu-rambunya aja. Mana yang mereka bertanya kita jelaskan dengan baik. Ya kita sebagai orang tua tetap memiliki pengetahuan yang harus tereksplor. Bagaimana menghadapi anaknya sekarang yang memang jauh lebih maju daripada jalan-jalan. Ini tetap dipantau ya Pak. Apa? Tetap dipantau. Mungkin namanya anak masih gak dibapak. Oke mas. Terima kasih mas. Terima kasih mas. Terima kasih mas. Terima kasih mas.